Halo guys ketemu lagi di streamshiver channel masih disini bareng gua Rizky guys jadi pada video kali ini kita akan membagikan tips dan trik untuk hunting free skin guys jadi skin-skin gratis yang dapat dari event itu guys gua akan bagi tipsnya di sini sebelum itu jangan lupa di subscribe ya guys yuk kita dukung channel ini bareng-bareng oke jadi langsung aja kita langsung bagi tips dan triknya ya tips yang pertama kalian untuk mengejar free skin ini free skin jadi event free skin kebanyakan komposisinya seperti ini kalian gua saranin buat ikut online development program atau pocket money program guys nanti videonya gua cantumin di deskripsi link videonya buat kedua program itu karena nanti kalian bakal konsumsi kristal banyakan yang tadi 10.000 kristal lagi jadi kalian unlocknya di atas online development program yang kalian jalanin guys jadi kalian dapat reward double reward dari free ini free skinnya dan reward dari konsumsi kristalnya guys yang pertama itu terus tips yang kedua kalian sediain action point portion yang banyak guys nah ini action point refill ini kan sekalian setiap butuh sangat banyak ini kemarin jadi gua habis sekitar berapa botol ya 1000 botol lebih mungkin ya the action point refill ini terus yang ketiga waktu guys kenapa waktu karena gua kemarin ngejarnya paling banyak dapat dari monster guys jadi dari kill monster jadi kalian orang offline kalian pasti pasti butuh waktu banyak buat dapetin kalau kemarin kan kayak gitu ya oke kita lihat di Halloween ini jadi gua ngejarnya dari yang get resource dan hunting monster jadi yang tips satu sampai eh yang ketika yang kedua dan ketiga itu berkaitan dengan hunting monster ini paling banyak yang mana gua dapat dari situ terus yang keempat tipsnya jadi waktu kalian offline kalian tetap kirim krom sekalian buat get resource itu juga lumayan juga gendinya dapat dari get resource guys jadi yang pertama tadi ikut plan program kedua sedia action point refill ketiga kalian sediain waktu karena nanti hunting monsternya cukup lama makan berapa jam kalau ini masih satu hari 17 jam sampai besok itu kalau kalian punya waktu banyak masih sempat ngejar sih guys ya buat skin Halloween ini terus yang keempat kalau kalian offline drops kalian jangan lupa dikirim ke gathering site guys itu banyak juga jadi tensenya besar tapi kan prosesnya lama kalau get resource itu tens drop buat dapat candy nya jadi setelah drops kalian pulang get resource pasti ada candy yang masuk di inventory kalian kalau pengalaman teman gua kemarin gitu guys Gator resource dan hunting monster ini terus untuk yang kelima at pembelian item di caravan ini trade-nya juga lumayan tinggi hanya saja kan harga itemnya kadang menggunakan apa pakai kristal kadang pakai resource dan pakai kristal pun kadang lebih mahal kalau kalian ikut plan program di atas konsumsi di atas lain itu enggak masalah kalian beli item di caravan yang rutin selama periode event itu akan sangat membantu juga dan jangan lupa set questnya kalau di Halloween candy ini kan set questnya paling atas tuh Halloween festival itu dikerjain juga ini kebetulan gua belum full baru 43 tiga poin ya kurang dua poin lagi baru ke unlock semua ini yang ribuan sampai 45 satu tips lagi jadi tips ke enam ya kalian set masternya yang monster-mastery guys nah ini terutama monster-mastery monster-mastery dan kalau combat kan nambah satu apa namanya satu dispense plot kalau monster-mastery ini yang ini guys buat meningkatkan drop rate mungkin ngaruh juga sih ya drop rate monster from monster ke candy yang di event ini kemungkinan berpengaruh juga dan yang stroke speed sini guys agen monster plus 30% jadi pasukan kalian jalannya bakal lebih cepet dari biasanya jadi ada enam tips yang bisa kalian pakai buat majar free skin yang ada dalam event-event League of Kingdoms guys dan kalau kalian masih ada budget kalian bisa juga beli paketnya guys paket permen ini kan tapi harganya lumayan itu $20 kalian bisa dapat candy instan dari sana dan beragam bonus nih ya eh speed up resource jika dapat dari situ jadi rata-rata buat event free skin komposisinya seperti ini jadi persyaratannya seperti yang kalian lihat di Halloween candy ini rata-rata persyaratannya seperti ini jadi yang berbeda nanti nama itemnya aja dirubah biasanya seperti itu guys jadi ini berlaku buat mayoritas event dan free skin yang ada di League of Kingdoms guys tips dan triknya dan usahakan buat kill monsternya yang satu kali hit ya guys jadi kalian satu kali serang langsung mati monsternya jangan kalau yang berulang kali serang nanti akan boros action poinnya jadi buat kalian yang masih ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar jangan sungkan jangan lupa di like di share dan di subscribe kita dukung perkembangan channel ini bareng-bareng agar semakin berkembang sampai jumpa di video selanjutnya guys see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati